Insiden penembakan Donald Trump ketika tengah kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat akhir pekan kemarin juga dikecam anggota DPR RI Mutia Hafid. Bahkan dirinya pun mengutuk keras perbuatan tersebut. Mutia yang juga Ketua Komisi IDPR RI berkomentar mengenai insiden penembakan yang saat pidato kampanye Donald Trump di Pensilvania, Amerika Serikat, Sabtu 13 Juli 2024 waktu setempat. Saya mengecam dan mengutuk keras kejadian penembakan mantan Presiden AS serta calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, tegas Mutia kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Minggu 14 Juli 2024. Kekerasan politik memberi ancaman terhadap demokrasi dinilai Mutia tidak dapat ditoleransi, apapun bentuknya. Kekerasan politik dalam bentuk apapun tidak memiliki tempat di tengah masyarakat kita. Kita harus berani melawan segala bentuk kekerasan yang mengancam demokrasi, ucapnya. Bahkan dengan adanya insiden kali ini menjadi momen reflektif untuk senantiasa menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi, dirinya pun menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa nahas yang dialami oleh Trump tersebut, diberitakan sebelumnya ketika kampanye mantan Presiden Trump di Butler, Pensilvania. Pada malam hari tanggal 13 Juli sekitar pukul 18.15, waktu setempat ditembak. Seorang tersangka penembak melepaskan beberapa tembakan ke arah panggung dari posisi yang lebih tinggi di luar tempat kampanye. Terima kasih telah menonton!